assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bisa mau ngisi air agi ya ini udah siapin nanti kalau kurang saya tambahin ya ini pentingnya untuk teman-teman supir ya para driver ya jadi ini penting masalah agi ya terkadang kita lengah biasanya kalau pas mobil yang gak kosta terbaru ya baru ribut cek air agi ya itu jangan seperti itu ya jadi nanti malah akibatnya fatal ya nanti juga saya tunjukin ya jadi cara melihat agi suak apa enggak itu gampang-gampang makanya ya jangan di skip ini penting ini buat teman-teman supir ini penting banget ya kalau supir yang udah senior pasti udah tahu lah tapi kan banyak banget ya supir yang masih muda-muda dari cara melihat agi yang suak enggak tuh gampang tidak kita nggak perlu pakai alat makanya jangan skip ya nanti saya tunjukin ya ini penting ya ini ya nanti saya ini kan minta di isi air aginya nih untuk temen kita ya ini udah siapin nanti kalau misalkan kurang saya ambil lagi ya pertama kita buka nih tutupnya nih jadi ini penting masalah agi apalagi ya yang mobil yang sering apa musik kan tuh tuh terus yang mobil sering jalan malam karena kalau jalan malam pasti pakai lampu ya apalagi yang sering pakai musik tuh harus sering cek air agi soalnya biasanya tuh boros kalau yang sering musikan sering keluar malam tuh apa itu kan nyak lampunya pasti fungsi ya tuh akhirnya airnya maksudnya ya itu boros jangan sampai ya nanti kalau pas udah pagi-pagi-pagi hari ya mau dibutipin nggak bisa baru kita cek air agi kalau ini lambat biasanya nanti selakinya udah rusak ya kalau rusak ya udah jalaupun di chest ya bisa di chest itu bisa tapi nanti kalau udah nginep sehari tetap nggak bisa kuas tata-tata lagi ya ya saya tekan dulu ini air aginya nih 3 buka dulu nih tutupnya ini sepele ya tapi kalau misalkan nyampe teledor nyampe kosong udah soek soek ya tuh aduh mahal lagi nih yang GS nih ini GS saya harganya ya sekarang satunya sekitar Rp1.050.000 ya kalau yang untuk iwasa tuh 961 nya kalau dua terketahuan kan duit itu makanya sebaiknya ya paling enggak ya dua minggu sekali cek kalau kurang tambahin jangan nunggu enggak kuas tar baru kita ribut ngecek akinya tuh lambat ya soalnya kalau udah soek udah biarpun disek air agi terus di cek lagi bisa tapi nanti kalau udah nginep nggak bisa lagi nanti nanti ya saya tunjukin cara melihat aki yang soek apa enggak soalnya kalau mobil nggak kuas tater tuh bisa akinya bisa juga dinamo stater nya ini bautnya mau cuma satu nih ini kalau buka tutup haki ya kalau gua nggak pakai nggak kuat pakai tangan pakai tangan aja ini sekitar masukkan ya untuk teman-teman ya sekali tempo ya dua bulan sekali atau tiga bulan tuh aki di lepas diturunin ya kita bersihin ya kepalakinya sama klem aki ya lebih bagus diserang dulu pakai air panas mendidih saya itu kan tinggal di bersihnya pakai amplas ini kadang-kadang kalau udah banyak camur ya nanti kalau banyak kerak terus kendor nanti kalau misalkan pas hidup itu buat pengisahnya kan nggak normal nanti kadang-kadang juga bisa rusak disini kan ada batasnya ya batas pengisahnya nih jadi yang penuh sama yang kurang tapi ini nggak kelihatan ya ini cara gampang nanti ya caranya nanti kita isi ini kan nggak kelihatan nanti kita masukin apa ya kayu apa lidi ya dimasukin kita lihat ya kayak kita ngecek oleh aja kan ada stik olinya ini pakai lidi atau pakai ya dimasukin mah kalau udah sekitar gini ya udah penuh ya udah 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 semua misalnya biar enggak ini ya biar enggak blepetan pakainya dia pakai corong nih kalau nggak lebih gambarnya ini mungkin temen udah banyak yang ngerti ya biasanya kan suka ini dipilobangin nanti dikasih selang ya tinggal gucurin itu lebih mudah ya tapi tadi nggak ada selang ya pakai corong aja nggak papa kita buka dulu pokoknya kalau nggak punya corong pakai nih dilobangin masukin selang tinggal gucurinnya itu biar enggak blepetan maksudnya kita lepas dulu sekarang tinggal masukin ya ini maksudnya pakai corong ya itu biar enggak blepetan aja kalau langsung dimasukin bisa cuman kadang-kadang tumpah kemana-mana ya pokoknya biar rapi aja ya pakai selang atau pakai corong kayak gini ini diisi muter semuanya ya ke situ ini udah kesemah ini tadi aku dua potol nih tinggal dikit nih ya ini sudah penuh jadi ya nanti untuk menambah air aki ya itu jangan pakai aki sir ya pakai air aki ini tapi kalau aki baru pakaiannya agisir kalau buat menambah pakaiannya air aki ini harganya nih satunya ya 9000 nih ya jadi kita harus benar-benar teliti ya masalah aki sebaiknya paling kedua minggu sekali atau tiga minggulah kita cek maksudnya kita cek ya bisa tapi nanti kalau udah nginep seharian semalam itu enggak kuat lagi ini ya ini masalah air aki ya Nusasa diisi sekarang nanti tinggal pasangnya tutupnya nah terus nih penting nih saya mau sharing nih masalah mobil yang enggak kuat star misalkan pari gari ya mobilnya enggak kuat star kadang-kadang bunyi cetek-cetek kalau enggak enggak bunyi cuman indikatornya waktu kita kontak nyala tapi nggak bisa hidup itu penyebabnya bisa aginya bisa juga dinam ostaternya cara melihatnya gampang pertama kita mobil dorong dulu ya kalau mobil didorong biarpun agi rok soak atau dinam ostater rusak bisa tetap hidupnya nanti setelah hidup di min sekitaran 20 menit atau 15 menit setelah itu matiin langsung hidupin lagi kalau misalkan bisa hidup berarti aginya soak jadi jangan salah prediksi ya terus untuk melihat agi yang soak itu gampang sih waktu mesin hidup pegang aja nih pakai telapak tangan nih kalau panas berarti agi soak biasanya kan mendidih nih airnya mendidih kayak air anggar bus air ya itu sel aki soak rusak ya tapi kalau misalkan hangat-hangat nggak apa-apa ya tapi kalau panas berarti agi soak apalagi yang udah bau menyengat ya itu sudah agi soak harus diganti jadi jangan sampai kita terjalan kayak gini ya maksud saya setiap dua minggu atau dua minggu cek air aginya paling sepotol ya nggak banyak nggak soalnya kalau kita nyampe bulan-bulan-bulan nggak di cek kalau udah kosong nanti walaupun diisi air agi tetap nggak bisa hidup karena pasir aginya udah rusak ya setelah sering aja semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tinggal pasang ya tutupnya pokoknya kalau ngisi air agi ini pakai corong kalau nggak nih ya tutupnya di lubangin kasih selang tinggal kecurin jadi nanti nggak blepetan ini harga aki murah nih airnya nih daripada rusak beli akinya mahal ya hai 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 hai